Nah baiklah Sobat Kicau Mania, di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita, dari subscriber ya Nah pertanyaan ini mengenai bagaimana cara menaikkan birahi, cara yang praktis dan aman om Jika kita tidak mempunyai ekstra puding seperti di video-video konten yang om buat kemarin Nah video-video selama ini yang kita buat untuk Sobat Kicau itu memang dijor dengan ekstra puding untuk menaikkan birahi Ya tetapi ada cara lain Sobat Kicau Mania, kalian cukup beli multivitamin Nah multivitamin yang mudah dicari Sobat Kicau Mania adalah vitalur ya Kalian bisa cari di depot burung atau di depot makan ayam, ini tersedia Sobat Kicau Mania Jadi untuk penggunaan ini dites selama 2 minggu atau 1 minggu cukup Jadi kalian berikan 3 hari berturut-turut ya Kalau kalian tidak punya ekstra puding, vitalur ini bisa diteteskan ke minuman Lalu diberikan kepada betina ataupun jantan Nah bisa juga diteteskan dengan ekstra puding seperti keroto atau jangkri sebagai minuman jangkri Nah jadi kalau kalian sudah punya vitalur di rumah, kalian bisa teteskan ke 1 cepuk 1 cepuk itu 2 tetes atau 3 tetes Lalu biarkan murai batu kalian meminumnya Kita tunggu saja selama 1x24 jam Nah apakah pemberiannya boleh setiap hari om? Tentu saja boleh Sobat Kicau Mania Karena ini berupa cairan bisa dicampur ke air minum Nah tetapi disini tidak kita anjurkan, kalian meneteskan lebih dari 5 tetes Karena paling banyak itu 3 tetes Ya itu cara kami Nah vitalur ini sebenarnya hampir tidak kami gunakan di peternakan Karena kami full app Nah full app yang kami pakai itu antara lain bisa pakai cacing, kemudian ular hongkong, kemudian keroto, dan jangkri Nah itu saja diputar-putar menunya Sobat Kicau Mania Apabila menu ini tidak mencukupi juga maka diberikan multivitamin Misalnya kalian yakin dengan vitalur ini maka kalian juga bisa pakai Atau ekstimulant yang sering kita pakai Nah dulu kita sering memakai ekstimulant sekarang tidak lagi kita pakai Kenapa? Karena produksi sudah lancar Jadi setelah jumlah telur itu bertambah dan daya tetes meningkat Kita tidak pakai lagi ekstimulant atau vitalur ini Lebih banyak main di keroto dan juga jangkri Bisa juga kita pakai ular hongkong di saat cuaca tertentu Nah ular hongkong itu bisa kita gunakan di cuaca dingin Kalau di daerah kami ini ya pagi-pagi itu dingin Kita bisa pakai ular hongkong Nah buat teman-teman di daerah panas ya kurang cocok memakai ular hongkong Cocoknya memakai keroto Dan jangkri itu jangan terlalu berlebihan Umpamanya kalian memberikan sekali makan itu satu genggam Cukup satu genggam di pagi hari Namun untuk di sore hari kita bisa pakai keroto Dan juga di siang hari boleh kita tambahkan keroto Jadi pola makan itu pagi, siang, sore kita berikan satu genggam jangkri Pagi hari kita berikan satu genggam Kemudian siang hari satu genggam Kemudian sore hari satu genggam Itu cara kami, tiga kali sehari Biasanya kami menambahkan keroto itu di siang hari dan juga di sore hari Karena di siang hari dan di sore hari itulah kadang cuaca sangat panas Nah pitalor ini juga bisa digunakan untuk semua jenis burung Sobat kicau mania, burung kicau Jadi ini judulnya multivitamin Apalagi untuk betina Betina murai batu yang sedang penjodohan Biasanya untuk betina murai batu itu yang sedang penjodohan Dia susah bertelur, susah unjal, cocok kita pakai pitalor seperti ini Namun dibantu dengan ekstra puding seperti cacing, ulat hongkong, jangkrik, dan keroto Itu tetap Sobat kicau mania Nah itulah cara kami Nah mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat Buat kalian khususnya yang baru saja ternak murai batu Oke Sobat kicau mania itu saja video kita kali ini Semoga bermanfaat untuk kalian semua Sampai jumpa di video yang selanjutnya